Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator Dan kali ini saya berada di lokasi wisata Waduk Tanjungan Jadi berada di lokasi yang cukup bagus Ini bisa dilihat kondisinya Seperti itu Ini hari Minggu Jadi agak rame Banyak teman-teman yang juga memancing Nah oke Ini hanya informasi lokasi Kita akan lanjut lagi bahas tentang masalah bisnis kertas ya Seperti yang saya janjikan Kita akan membahas bisnis kertas Jadi bisnis kertas yang awalnya itu musiman Kemudian menjadi satu bisnis kertas Yang memberikan untung yang rutinitas gitu ya Artinya untung rutinitas itu adalah untung yang setiap bulan ada Setiap saat harus ada keuntungannya Karena yang namanya bisnis itu bukan hanya musiman Tetapi ya kontinitas terus menerus gitu ya Nah bagaimana bisa membuat bisnis kertas yang musiman kemudian jadi rutinitas Simak terus jangan skip Karena akan kita berikan tips dan caranya ya Dan untuk anda yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Kemudian tekan tombol loncengnya Supaya anda mendapatkan notifikasi Kalau kita mengupdate informasi atau video Sehingga anda yang pertama kali mendapatkannya Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like Share video ini ke lokasi Tempat-tempat anda Teman-teman anda yang berkabung Di medsos ataupun di whatsapp ya Baik teman-teman segera kita masuk ke pokok pembahasan tentang Bisnis kertas yang musiman Kemudian menjadi rutinitas dan memberikan keuntungan yang terus menerus Teman-teman saya akan bercerita sedikit tentang sebuah perusahaan percetakan kertas ya Jadi awalnya perusahaan ini hanya diawai oleh 8 orang saja Satu pemilik yang masih muda Jadi baru lulus ya Ini baru lulus kuliah Jadi ini adalah perusahaan yang nyata gitu ya Kisah nyata Dia baru lulus kemudian mencoba keberuntungan di bisnis kertas Nah yang pertama dilakukan adalah bisnis kertas musiman Jadi akhir tahun itu banyak sekali pesanan kalender yang didapatkan dari teman-temannya Dari koleganya Ya dari siapapun yang dia kenal gitu ya Kalender Biasanya sampai jam ini dikerjakan selama 3 bulan Sebelum bulan Desember Karena kan Januari kalender sudah harus dibagi ya Pengerjaannya mulai bulan Nah 10, 11, 12 Nah kemudian juga ada pengerjaan lainnya yang musiman Itu di hari raya Idul Fitri Kemudian juga di hari-hari lainnya Tetapi tidak rutin ya Nah tentu saja ini jadi masalah di keuangan Karena kan bagaimanapun juga harus terus-menerus ada keuntungan ya Sehingga yang pertama kali dilakukan sesudah bisnis musiman itu adalah mencari order untuk setiap saatnya Jadi akhirnya nanti tiap bulan ada gitu ya Nah kemudian dikembangkan dengan menginformasikan, mempromokan perusahaan ini Perusahaannya masih kecil hanya ditangani oleh 8 orang saja ini ya Dan hanya punya beberapa mesin cetak dan mesin potong Nah tapi kemudian setelah setahun, dua tahun akhirnya muncul beberapa pengerjaan yang lainnya Di antaranya ada packaging untuk sarung Kemudian ada juga packaging-packaging yang lainnya yang terbuat dari bahan kertas Nah sejak itu perusahaan ini kemudian mulai berkembang ya Mulai berkembang Nah teman-teman memang untuk sebuah bisnis kertas Tidak hanya mengandalkan kalender dan ini saja Kertas ucapan dan juga yang lainnya Tapi packaging menjadi hal yang cukup rutin dilakukan Karena kan packaging itu bukan hanya musiman Tapi setiap saatnya Mungkin kalau packaging sarung yang didapatkan adalah musiman Karena musimnya adalah di bulan puasa Hari Raya Idul Fitri dan kemudian Hari Raya Kurban Tetapi packaging-packaging yang lainnya itu masih sangat terbuka luas Apalagi yang berbasis kertas ya Sehingga disitu muncul ini apa Order baru misalkan kotak pensili yang terbuat dari kertas Kemudian juga ada beberapa produk-produk produksi multi-level marketing Yang produknya harus dikemas secara leks Sehingga kita bikinkan disitu Nah ini adalah bagian dari Bagaimana membuat bisnis yang musiman menjadi bisnis yang benar-benar bisnis Karena harus setiap saat ada Tadi sempat saya contohkan Jadi mungkin bisa Anda perhatikan disini ya Jadi awalnya hanya bisnis kalender yang berbasis kertas Kemudian juga kertas ucapan, kertas undangan dan yang lainnya Tetapi kemudian muncul ide gagasan baru Ini artinya ada pengembangan secara ekstensifikasi produk dan pemasaran Jadi misalkan mendapatkan kotak pensil yang terbuat dari kertas Itu kan beda lagi Sudah jauh dari kalender ya Kemudian juga ada packaging Box untuk produk-produk dari karton atau dari kertas yang untuk produk secara MLM itu Nah ini adalah ekstensifikasi dari produk Kemudian juga pemasarannya Nah ini kemudian mengisi bulan-bulan itu Bulan-bulan yang kosong ya Jadi misalkan begini Kalau akhir tahun 3 bulan kita sudah dapat bisa di apa Bisa diharapkan pengerjaannya akan ada Nah kemudian bulan 9, mundur bulan 8, bulan 7 Nah ini kan harus ada Di antaranya misalkan diisi dengan packaging dari produk MLM yang lux itu Kemudian bulan berikutnya atau sebelumnya Dengan kotak pensil ataupun yang lainnya Itu juga bisa memberikan satu warna tersendiri Artinya begini Event dalam setahun itu tidak habis ya Ada event tahun baru kalender Kemudian ada event masuk sekolah Sehingga disitu akan muncul packaging-packaging yang berkaitan dengan sekolahan Jadi ada yang kotak pensil dan juga box yang lainnya Yang dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah Kemudian nanti di hari Valentine juga ada momen lagi disitu Nah itu yang bisa dibuatkan produknya Sehingga kalau Anda punya perusahaan yang mungkin masih kecil ya Dan ingin menjadi besar memang harus mengisi semua slot dalam 12 bulan itu Nah caranya harus melihat ini ya Pak Melihat setiap event tahunan Mulai dari tahun baru kemudian ada event bulan Februari ada Valentine Kemudian bulan Maret ada apa Bulan 4 ada bulan 5 misalkan ada puasa Kemudian ada hari raya Nah setelah hari raya kan libur 1-2 bulan itu ya Harus diisi lagi Apakah isinya berkaitan dengan anak-anak sekolah Karena tahun ajaran baru Kemudian nanti setelah anak-anak sekolah muncul lagi event yang lainnya Yang bisa dikerjakan Nah berikutnya adalah muncul yang tahun baru itu Nah itu beberapa hal yang bisa dimanfaatkan bagaimana cara mengubah Usaha yang hanya musiman menjadi usaha yang setiap saat memberikan keuntungan yang rutinitas ya Dan hasilnya teman-teman Dari perusahaan kertas yang hanya mengerjakan kalender dan juga ucapan hari besar itu Akhirnya setelah beberapa tahun Setelah sekitar 5 tahunan sudah berubah Jadi sudah tidak musiman lagi Pekerjanya sudah mulai sering masuk Dan setelah 10 tahun dan saat ini Ada bekerja sekitar 130-150 dan setiap hari bekerja Bahkan juga bisa memberikan manfaat terhadap lingkungannya Karena pengerjaan-pengerjaan yang ribet di dalam pabrikan harus diberikan ke lingkungan Supaya lingkungan juga mendapatkan manfaat keuntungan ekonomi ya Seperti mitra lingkungan atau pemindahan lingkungan Nah sampai sejauh itu Sehingga memang ini menjadi konsistensi bagaimana Membuat usaha kita menjadi lebih baik lagi Oke teman-teman Itu satu caratan Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda Salam dan sukses selalu untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!